Zenazah Grenal Wijaya, bocah lima tahun yang dibunuh ibu kandungnya sendiri Noviwanti masih disemayamkan di rumah duka Hivan, Jakarta Utara. Rencananya oleh pihak keluarga Grenal Wijaya akan dikremasi Senin siang. Sebelumnya Sabtu malam lalu, Noviwanti tega membunuh anak kandungnya sendiri di kos tempat tinggalnya di Jalan Asam Kedoya, Jakarta Barat. Novi berdalih kesal karena korban kerap mengompol. Sebelum menghabisi nyawa Grenal Wijaya, dari keterangan penjaga kos, Noviwanti memang kerap menyiksa putra semata wayangnya tersebut. Sementara itu berdasarkan pemeriksaan polisi tersangka mengaku tega menghabisi nyawa korban karena himpitan ekonomi usai ditinggal oleh suaminya. Kasus ini pun masih dalam proses penyidikan Polres Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti seperti semprotan serangga, tali rafia, dan plastik turut diamankan. Atas perbuatannya, Novi dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasar 80 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.